Hingga 1 Maret 2021 ada lebih dari 36.000 orang yang meninggal dunia karena pandemi COVID-19. 1.150 di antaranya dikeburkan dan dimakamkan di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka bukan hanya sekedar angka dan statistika, tapi mereka yang dimakamkan di sini adalah ayah, ibu, anak, saudara, dan sahabat-sahabat kita. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kematian dan juga tingkat kematian akibat COVID-19. Salah satunya adalah dengan melakukan program vaksinasi yang diharapkan bisa mengurangi derajat keparahan seseorang jika terkena COVID-19. Selain itu, yang perlu ditingkatkan pemerintah adalah jumlah tes, tracing, dan isolasi yang benar karena positivity rate di Indonesia masih sangat tinggi, yakni sebesar 18 persen. Ini tentu saja masih sangat jauh dari standar WHO sebesar 5 persen. Pemerintah berharap pada tanggal 17 Agustus 2021, pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan. Angga Putra, Hadi Ahdiana, Jakarta.